Ini produk yang nyelamatin gue ketika gue summit di Gunung Raung Atau lebih tepatnya, yang nolong tim gue ketika kita bareng-bareng summit ke Gunung Raung Akan gue jelasin disini, dan gue ceritain pengalaman gue Kenapa akhirnya topi ini nyelamatin kita di puncak Gunung Raung Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQTV Gue nunggu-nunggu momen ini sebetulnya karena memang gue sering banget ngegunain produk-produk dari beberapa brand Dan selalu gue ceritain Ini belum sempat gue ceritain ketika gue kemarin ke Gunung Raung Ketika dari track sampai ke summit Ada satu produk yang mana produk itu sangat nolong gue banget Bahkan nolong tim yaitu topi ini Ini sebetulnya kelihatannya kayak topi-topi Jepang atau tentara Jepang ya Banyak yang bilang itu dari warna dan dari model kayak gini Ini gue pakai sebetulnya Awalnya gue pakai hanya untuk summit aja Untuk si topi ini Tapi ketika aktual di lapangannya Ini dipakai ketika gue di track Ini dipakai ketika gue berkegiatan di area camp Dan ini dipakai ketika gue berkegiatan Atau gue summit ke Gunung Raung Ke puncak sejatinya Jadi topi ini hampir bisa dikatakan Berguna di semua kegiatan Akan gue ceritain satu-satu Yang pertama ketika gue ke Gunung Raung itu disarankan nge-camp di camp 7 kan ya Semuanya harus di camp 7 Dan gue tuh sama tim itu telat berangkatnya Kita berangkat jam 9 Harusnya berangkat jam 7 pagi Alhasil ketika nyampe camp 7 itu jam 8 malam Dan jam 6 maghrib itu kita masih di camp 6 Kalau nggak salah untuk posisinya Posisinya udah dingin, udah gelap, angin kenceng juga Nah, gue pake lah topi ini dan itu nolong banget Ketika gue harus berjalan ke camp 7 Tapi angin itu ditahan oleh si topi ini Bisa juga lu pake kupluk sebetulnya Cuman kupluk itu tidak ada penahan Kayak topi kayak gini Ketika nantinya ada ranting-ranting jatuh Itu langsung ke wajah lu Kalau ini kan memang topi gitu Cuman yang nolong itu ya di bagian sininya Di bagian sininya itu menutup atau menghangatkan leher Bagian belakang atas Terus kuping Terus di bagian dagu sini diangetin sama bahan fleece yang tebel ini Jadi memang ini nolong banget Jadi di track itu masih bisa dipake Cuman memang ketika dipakenya itu udah lebih dari 45 menit Itu kan badan kita udah mulai panas lagi tuh Ini mulai kerasa gerah Akhirnya gue buka dan gue keatasin gini Jadi di bagian topinya tetep kepake Cuman karena memang udah mulai kerasa keringetan Udah panas badan itu Jadi kuping gak usah ditutup lagi Tapi nantinya ketika udah mulai kerasa dingin lagi Suhu udara turun lagi Tinggal dipasang kayak gini lagi aja Dan di area camp pun ini kepake banget Karena gue tuh kalau naik gunung itu Pasti selalu ngetes produk Dan bikin beberapa video Bikin 5-10 video bahkan lebih Untuk berkegiatan malam-malam di area camp itu kan tetep ada angin kenceng dan udara dingin ya Ini kepake juga ketika gue mau bikin-bikin konten Atau ngambil-ngambil footage Atau buang air besar Ini kepake banget buat nahan angin Jadi bisa dikatakan kupluk yang kemarin gue bawa itu Gak kepake Kepake ketika tidur doang paling Karena kalau pake tidur ini Kurang nyaman lah Untuk pergerakan tidurnya nanti Yang terakhir Yang gue rasain Nolong gue dan tim Untuk si Topi ini tuh Ketika gue summit Summit itu berangkat Harusnya jam 2 malam Tapi kita ke siangan Karena hujan itu Baru kelar jam setengah 4 malam Atau subuh ya berarti ya Jadi kita berangkat jam 4 subuh Dan nyampe puncak bendera itu Kurang lebih di jam 7-an gitu 7 pagi Dan posisinya itu Badai Itu badai yang bener-bener kayak ada es gitu Disininya nih Karena memang Kencang banget badainya Dan emang putih gitu kan Kalau emang lu nanti liat vlognya Nanti akan tayang juga Itu udah gak keliatan apa-apa Putih aja Ditambah badai Topi ini Bener-bener nolong banget Karena gue gak pake kupluk Dan memang Yang tadi gue bilang Perlindungan di depan Atau di atas ini ada Ketika nantinya ada air hujan langsung itu Gak langsung menyentuh wajah lu Di kuping itu Bener-bener anget banget Jadi Dari kencangnya angin raung Badai angin raung Di puncak bendera Gak tembus sama sekali Dan malah nolong banget Untuk topi ini Penghangatan kuping gue Dagu dan leher bagian atas Tapi Lu harus tetep Pake buff Untuk tetep Menahan angin Di bagian hidung Sama pipi Sama bibir lu Nantinya Tapi untuk bagian kuping Kepala itu udah Dilindungi sama ini Plus Ketika gue pake berjam-jam Dari puncak bendera Ke puncak sejati itu Itu masih dihajar Angin juga Dan itu Bener-bener nolong banget Jadi Intinya Dengan harga 100 ribuan Si topi ini Nolong nyawa gue lah Walaupun Itu Kesannya agak egois ya Kalau emang Mengandalkan topi Masih ada equipment lain Kayak jaket Kayak celana tentunya Makanan juga Persiapan Dan lain-lain Tapi salah satu equipment Yang nolong nyawa gue Di Gunung Raung itu Adalah topi ini Karena itu pertama kali Gue ke Gunung Raung Dan gue pun kaget Dengan kondisinya Tapi karena Equipment yang gue persiapkan Salah satunya topi ini Itu bisa nolong gue Jadi itu pengalaman gue Memakai topi ini Sekarang Gue akan kenalin Beberapa topi Dari Sangalaki juga Yang memang Topi-topinya itu Udah banyak artikelnya Ketika gue tanya Ke Sangalaki itu Dia udah Ngebuat Atau ngerilis Kurang lebih 300 artikel Dan itu banyak banget Dan memang ketika gue Lihat itu Kayaknya brand Sangalaki ini Satu-satunya brand outer Yang memang fokus ke Headwear ya Atau ke Equipment kepala Dari Kupluk Dari Jungle Head Topi itu Sangalaki yang fokus Brand lain ada Ngejual topi juga Cuman memang brand lain itu Ya Semua Keperluan gitu Semua equipment Kalau Sangalaki ini Fokus ke Headwear aja Kayak topi-topi gitu Yang gue Display ini Perwakilan dari Beberapa kegiatan outdoor Yang mana Sangalaki Hampir menyediakan Semua kegiatan outdoor Untuk topi-topinya Yang pertama tadi Ini yang teknikal banget Untuk silo topi ini Bisa lo pakai ketika Kondisi gunung Atau kedinginan di gunung Atau Untuk menunjang Kegiatan di gunung lo Ini topinya Bener-bener bisa ngebantu banget Yang pertama Gue kasih tau Ini topi harian Jadi bisa lo pakai Di semua kegiatan lo Di kota Atau memang di rumah Mau nongkrong ke Mau belanja ke Indomaret ke Mau ke sekolah Ini bisa dipakai Jadi ini ada warna Hitam sama warna putih Untuk di bagian jaringnya Gue pakai dulu Nah jadi kayak gini Ini ukurannya kurang kecil Dikit Nih Kalau topi bagus itu Untuk bahan penguncan Untuk penguncan ini Pasti bunyi Dan Ngejigit banget gitu Nih Bagus nih Kalau kayak gini nih topinya nih Oke Jadi ini Topinya Ini ada Logo Sangalaki Disini warna merah Dan disini warna putihnya itu Lebih dominan di bagian belakang Dan Semua mesh disini Pakai warna putih Terus di depan itu Warna hitam disini Ini cocok lo pakai harian Dan nongkrong-nongkrong Ini bisa banget Ini topi-topi untuk pekerja Sebetulnya ini topi-topi untuk Workwear Kalau emang lo Pernah ngeliat Pekerja-pekerja lapangan Yang kayak ngebuat Kursi-kursi Kayak mebel-mebel gitu Terus kayak pemotongan kayu gitu Kayak ungkat angkut gitu Mungkin diparkir-parkir gitu Ini bisa banget dipakai Karena memang Di bagian sini Ada satu slot Di bagian sini ada satu slot Untuk penyimpanan pensil Atau Spidol atau ballpoint Jadi ketika lo nantinya Untuk kerja pakai topi ini Menunjang untuk penyimpanan itu Gak usah takut hilang Disimpan disini aja Dan uniknya di bagian depannya ini Kayak pakai Desain etnik gitu Gak polos warna abu Atau hitam aja Dan ternyata match ya Dipadukan Dengan warna Merah Tua Atau marun muda nih Jadi untuk topi ini Difungsikan untuk Para pekerja Sebetulnya Sama dengan topi Yang gue Kolaborasi dengan Sangalaki juga Ini topi yang gue Kolaborasi dengan Sangalaki Ada longgobang EQTP disini Terus disini ada Tulisan Ohai nya Ini opening gue Yang selalu gue Sebutkan Dan sama Untuk model topinya Sama aja Cuman bahannya disini Pakai bahan canvas Yang memang lebih tebal Dan disini Ada slot untuk Ballpoint juga Atau spidol juga disini Untuk belakangnya Untuk kekuncian belakangnya Sama aja Ini pakai bahan-bahan Yang bagus banget disini Itu topi gue Terus ada Untuk kegiatan selanjutnya Ini untuk kegiatan Sepedahan Jadi ini dibuat Lebih ringan Untuk bahan yang dipakai disini Dan lebih Britable Karena memang Disini Biar gak terlalu gerah Kalau sepedahan Kan pasti Keringatnya itu Lebih banyak keluar Jadi dikasih Bahan yang lebih tipis Dikasih bahan Yang lebih ringan juga disini Gue pakai dulu Topinya tuh Dan disini Bahannya lebih stretch ya Kerasanya tuh Kerasanya lebih stretch disini Ini merahnya Benar-benar terang banget sih Kekwarna merahnya Beda untuk pengunciannya disini Gak pakai yang model kayak tadi Ini Pengunciannya beda Jadi untuk pengunciannya itu Diteken Terus kayak gini nih Nah tinggal kayak gini aja Kayak bakal sebetulnya Cuma lebih tipis Kalau bakal kan tebal Topi selanjutnya Ini topi-topi untuk traveling Ini lebih ke bucket head Karena memang disini Lebih dibuat Lebih fashionable Untuk borderannya pun disini Dikasih bunga-bunga gitu Dan disini Dikasih ada Ornamen-ornamen Jahitan disini Untuk Jadi gak terlalu Kelihatan monoton Untuk si bucket head ini Dan di bagian dalemnya Kalau emang lo mau Pengen dapetin warna cerah Dikasih juga disini Ada dua pilihan warna Jadi topi ini Bisa lo pakai Dengan warna-warna gelat Atau bisa lo pakai Dengan warna-warna cerah disini Warna apa ini Orange ya Warna-warna orange Akan coba gue pakai Untuk bucket head Dan beberapa kali gue pegang Beberapa jungle head itu Hampir sama aja Kelihatannya Cuman Ketika gue pakai Bahan yang ada di jungle head ini Kerasa lebih Pede Untuk dipakai kemana-mana Karena bahan yang dipakai disini Itu tebel ya Dan kalau ke gores-gores ranting Itu nggak mudah Untuk sobek Atau untuk jebol Nanti untuk bahan-bahan disini Dan di bagian Tengah sini Ada kayak semacam Rajutan gitu Tali rajut gitu ya Mengelilingi lingkaran Kepala gue disini Yang mana di atas Si jungle headnya Dan untuk Piringannya disini Ini normal Nggak terlalu lebar Nggak terlalu pendek juga Jadi Gue lebih pede pakai topi kayak gini Sebetulnya dibandingkan Bucket head kayak tadi Jadi untuk anak-anak gunung Kalau lo butuh jungle head Atau topi rimba Ini bagus banget bahannya Jadi bisa lo pilih untuk si Jungle head Dari sangalaki ini Tadi hampir lupa Jungle headnya 110 ribu Untuk bucket headnya Nanti gue cantumin aja Kayaknya Nggak kebawa Untuk list harganya Topi sepeda tadi 105 ribu Untuk topi gue Hampir sama lah Nanti dicek aja Untuk harganya Udah gue cantumin Untuk link-link pembeliannya Dari topi-topi Sangalaki ini Di deskripsi video ini Jadi itu Pengalaman gue Mau pakai topi dari sangalaki Yang mana topi ini Kemarin gue buat reels doang Di instagram Dan yang nonton itu Satu juta lebih Sekarang gue jelasin Lebih detail Untuk pengalaman gue Menggunakan topi ini Ketika kemarin Di Gunung Raung Dan gue kenalin juga Dan udah gue kenalin juga Topi-topi yang sangalaki Sediakan di Beberapa kegiatan outdoor Untuk harian Untuk pekerja Untuk sepedahan Untuk traveling Dan untuk ke gunung Ini disediakan juga Oleh sangalaki Kalau lo menemukan Satu brand Yang memang Memutuskan untuk Fokus terhadap Satu kategori Product ya Kayak sangalaki ini Biasanya mereka Lebih serius Dalam memproduksi Product Atau dalam Ngasih produk ke lu Jadi inovasinya pun Nggak kepecah Ke jenis Kategori produk lain Khusus aja Di headwear Di topi-topinya Makanya Nggak heran Sangalaki udah Mengeluarkan Kurang lebih 300 artikel Dan mereka Fokus dari dulu Sampai sekarang Dari 2020 Kalau nggak salah Sampai sekarang Fokus aja Udah di headwear Makanya mengeluarkan Jenis-jenis Topi Di semua kegiatan outdoor Oke Itu aja Udah gue cantumin Untuk link Pembelian topi-topi Yang ada di Depan lo ini Dari sangalaki Udah gue cantumin Untuk link Pembeliannya Di deskripsi video ini Tinggal lo hajar aja Biar nggak bingung Untuk nyari kemana Link sangalaki ini Udah gue cantumin Kalau emang lo suka Dengan video ini Silahkan di like Sama di share Kalau emang lo suka Dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh